Penampilan impresif duet lini depan Persib Bandung, Siro Alves dan David Da Silva tak pelat membuat sejumlah warganet menyuarakan agar mereka dinaturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Meskipun tidak bisa diandalkan untuk pertandingan Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, setidaknya menurut harapan sejumlah warganet, tenaga mereka bisa digunakan untuk pertandingan regional seperti misalnya Piala IFF. Sinteyong selaku pelatih tim nasional Indonesia, memberikan tiga syarat kepada siapapun pemain yang berminat mengikuti proses naturalisasi, yaitu mesti berdarah Indonesia, memiliki teknik permainan yang tinggi, dan bertanggung jawab sebagai pemain tim nasional Indonesia. Terlihat jelas bahwa, Sinteyong hanya ingin menggunakan pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia untuk berada di skuad Garuda. Itu terbukti dengan beberapa pemain keturunan yang ada sekarang seperti Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan lain-lain, mereka punya darah Indonesia. Kelvin Verdung yang sekarang sedang menjalani proses naturalisasi pun mempunyai garis keturunan Indonesia. Lantas, kenapa bisa Martin Paes menjalani naturalisasi? Itu karena nenek Martin Paes lahir di Indonesia, yang otomatis Martin Paes punya kedekatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Dengan fakta ini, tipis harapan warganet untuk bisa menyaksikan Siro Alves dan David Da Silva bermain untuk skuad Garuda, karena baik Siro maupun David adalah pemain keturunan Brazil, sedangkan Sinteyong hanya ingin menaturalisasi pemain yang punya garis keturunan Indonesia. Apalagi, baik Sinteyong maupun ketua umum saat ini Erick Thohir sudah sepakat, hanya pemain dengan darah Indonesia lah yang akan diproses naturalisasi, dan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Selalu ikuti perkembangan dari pemain keturunan, tim nasional, sejarah klub, dan informasi seputar sepak bola Indonesia hanya di channel oleh Bola, dengan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi, agar Anda bisa update video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!